Kan gak mungkin Pak Jokowi setelah Lengser gak punya mainan, itu intinya. Yang udah kita duga dan kita analisis di FNN berkali-kali bahwa Pak Jokowi memerlukan vehicle, memerlukan wahana untuk meneruskan kemungkinan dia. Dan itu berarti ini kekuatan politik. Nah kekuatan politik itu gak mungkin relawan doang, harus dilembagakan. Jadi PSI akhirnya yang dulu sebetulnya diincir oleh Pak Jokowi setelah Mondar Mandir mau berupaya ke Beripe dan Kerinda gak mungkin, maka terpaksa dia balik lagi pada ide awal bahwa PSI itu harus jadi milik Jokowi atau milik Inas Jokowi. Dan itu kita lihat sebagai semacam proyek politik dari awal kan. Kan gak mungkin Pak Jokowi setelah Lengser gak punya mainan, itu intinya. Nah mainan yang paling bagus kalau dimainkan oleh keluarganya sendiri. Nah itu masuk akal kalau KAESANG kemudian dipersiapkan untuk menjadi pemimpin PSI. Ya mungkin dulu Gibran sebetulnya tuh. Tapi gak ada bedanya tuh. Kan poinnya tetap Jokowi memerlukan peralatan politik. Satu-satunya peralatan politik yang tersedia punya partai politik. Jadi masuk akal lah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!